Sunan Bonang terkenal membela masyarakat kecil yang lemah. Bahkan kendati tak seiman dengannya, Sunan Bonang tetap vokal memberikan pembelaan selama ada penguasa yang tega memperalat masyarakat kecil. Suatu ketika ada seorang penguasa wilayah bernama Blacak Nilo. Dia merupakan bekas pajurit Majapahit yang melarikan diri saat terjadi perang. Blacak Nilo ini memimpin di sebuah padepokan bernama Sentono. Sebagaimana dikisahkan dalam buku, Sunan Bonang Wali Keramat, Karomah, Kesaktian, dan Ajaran-Ajaran Hidup Sang Waliwo, tulisan Asti Musman, padepokan Blacak Nilo ini begitu termasyur dan mempunyai banyak murid. Saat itu Blacak Nilo mengajarkan berbagai ilmu, mulai dari cara bercocok tanam, budi pekerti, spiritual, dan olahkan huragan. Padepokan Sentono ini terletak di tepi aliran Bengawan Solo, yang memang strategis untuk pertanian. Sehingga bukan hal yang aneh jika padepokan Sentono membuat wilayah sekitarnya berhasil mengalami perkembangan pesat dan luar biasa. Bahkan Blacak Nilo oleh para pengikutnya diperlakukan seperti raja. Sayangnya lambat laun Blacak Nilo justru berubah menjadi orang yang sewenang-wenang terhadap para pengikutnya. Masyarakat diharuskan untuk menyetorkan separuh lebih hasil panennya kepada Blacak Nilo. Tak hanya itu, setiap rakyatnya yang mempunyai anak perawan perempuan agar dipersembahkan untuk dijadikan selirnya. Rakyat pun mulai resah, apalagi setiap malam bulan purnama harus disediakan darah segar manusia, untuk dijadikan tumbal guna menambah kesaktiannya. Kabar ini pun terdengar ke telinga Sunan Bonang. Dia pun mengutus seorang santrinya menemui Blacak Nilo, yang intinya mengingatkannya agar tidak lagi sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Tak hanya itu, Sunan Bonang juga mengajak Blacak Nilo untuk tidak menyembah berhala dan mengikuti ajaran Islam yang lurus dan benar. Mendengar perkataan utusan Sunan Bonang tersebut, Blacak Nilo langsung menebas leher santri Sunan Bonang, hingga tewas seketika. Konon tempat pemenggalan leher utusan Sunan Bonang ini sampai sekarang diabadikan menjadi sebuah desa bernama Panggulu. Berasal dari kata penggal gulu, atau penggal leher dalam bahasa Indonesia. Wilayah tersebut masuk kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro. Merasa diremehkan, Blacak Nilo kemudian mengirim surat tantangan kepada Sunan Bonang agar datang berhadapan dengannya untuk adu kesaktian. Sunan Bonang menyanggupi tapi dia meminta beberapa persyaratan. Bila Sunan Bonang kalah, dia rela menjadi pengikut Blacak Nilo. Tapi bila sebaliknya Sunan Bonang menang Blacak Nilo kalah, dia harus meninggalkan perbuatan buruknya dan harus masuk Islam. Kedua belah pihak pun setuju. Pertempuran hebat pun dimulai, konon pertempuran ini berlangsung lama karena keduanya sama-sama memiliki kesaktian. Tapi di hari ketujuh Blacak Nilo mulai kelelahan. Tapi karena kesombongannya dia tidak mau mengakui kehebatan Sunan Bonang. Timbullah akal licik Blacak Nilo untuk melarikan diri dari gelanggang pertarungan. Blacak Nilo masuk ke dalam perut bumi, untuk melarikan diri. Tapi Sunan Bonang pun tak mau kalah, dia terus mengejar Blacak Nilo ke dalam perut bumi. Konon akhirnya terjadi kejar-kejaran di dalam tanah, setiap kali Blacak Nilo muncul di permukaan tanah, di belakangnya ada Sunan Bonang. Bahkan ia berlari ke daerah Tuban pun, Sunan Bonang ikut muncul. Singkat cerita, karena kelelahan, Blacak Nilo meminta kepada Sunan Bonang untuk beristirahat. Blacak Nilo akhirnya memanfaatkan waktu istirahat ini untuk bersandar di suatu tempat. Dari sinilah wilayah yang dijadikan tempat bersandar atau semendai dinamakan Desa Menden, yang berasal dari kata senden atau bersandar. Singkat cerita, Blacak Nilo pun akhirnya mengakui kekalahannya dan bersedia masuk Islam menjadi pengikut Sunan Bonang, untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Menden. Terima kasih telah menonton!